Ada satu keluarga namanya Halimah Tussadiyah Halimah dengan suaminya, dengan seorang anaknya yang masih bayi Ketika itu dia adalah orang yang paling miskin di desa tersebut Datang hanya membawa onta yang kurus, yang sudah tidak mengeluarkan susu Kemudian menunggangi keledai yang sakit Keledai yang sakit Tidak punya apa-apa lagi Berharap dapat anaknya orang kaya nanti ini di Mekah Siapa tahu kebawa Sampai di Mekah karena pakai keledai yang sakit jadi telat Begitu sampai di Mekah anak-anak orang kaya sudah dibawa semua sama teman-temannya Begitu sampai di Mekah tidak ada pilihan lain Kalau dia ingin mengambil anak asuhnya hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Terjadilah musyawarah antara Halimah dengan suaminya Gimana ini kita ambil gak? Ini anak yatim, ayahnya sudah gak ada Bukan keluarga yang kaya raya Tapi pada saat itu kata Halimah Daripada kita pulang Tidak bawa apa-apa kita bawa anak ini Singkat kisah masuk ke rumahnya Sayyidati Aminah Ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam kata Halimah Kelelahanku hilang Kesedihanku lenyap Begitu melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Keindahan itu menghilangkan kelelahan Saudaraku Keindahan itu akan menghilangkan kesedihan Terjadi keistimewaan Ketika digendongnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika ingin disusui Oleh Halimah tu sa'adiah Saat itu tidak ada asupan sebelumnya Dimiliki oleh Halimah tu sa'adiah Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memilih sebelah kanan Dari tempat untuk menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kata Halimah tu sa'adiah Keluar susu yang banyak Untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sampai anaknya Akhirnya bisa meminum susu tersebut Setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kata Halimah tu sa'adiah Ini pasti anak yang diberkahi Di muka bumi Diterimalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dibawa oleh Halimah tu sa'adiah Tetesan air mata membasahi Daripada pipi yang mulia Sayyidati Aminah Dan kakek yang termulia Yaitu Abdul Muttalib Dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terjadi keajaiban lagi Keledai yang tadinya sakit Sakitan berubah Menjadi keledai yang sehat Bahkan subhanallah Kepulangan Halimah tu sa'adiah Kedatangannya lebih cepat Dibandingkan orang-orang yang lebih dulu berjalan Sebelum Halimah tu sa'adiah Ada energi baru pada keledai itu Karena dinaiki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu singgah Ontah pun mengeluarkan susunya Sehingga diminum oleh suaminya Dan Halimah dengan kenyang Bahkan sempat memberikan orang-orang sekitarnya Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih wa alaih Yang lebih istimewa lagi Begitu sampai di pedesaannya Yang mana pada saat itu Sudah lama tidak turun hujan Masuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Turun hujan Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih wa alaih Hingga tahu masyarakat setempat Bahawa ini adalah Bayi yang diberkahi Begitu beliau yang masuk turun hujan Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih wa alaih Setiap orang yang merasa sulit Setiap orang yang sedang gundah Gelisah Setiap orang yang sedang menderita Banyak diantara masyarakat setempat Kalau melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hilang keselihannya Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim Mubarak alaih wa ala alaih Singkat kisah Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menjadi sebab keberkahan Bagi keluarga halimah Suaminya punya piaraan kambing Kambing yang terus berternak Hingga menjadi pengusaha yang sukses Hingga menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim Wabarak alaihi wa ala alaih Dan ada waktunya Harus mengembalikan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada ibunda beliau Yaitu Sayyidati Aminah Dikembalikan Rasulullah Yang sebelumnya ada kejadian Dimana anaknya halimah tu sa'diah Yang bernama Abdullah Pulang kekediamannya Mengatakan Saudaraku dari bangsa Quraish Maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dibawa oleh dua orang laki-laki Yang mana dibelah dadanya Maksudnya adalah pada saat itu Malaikat Jibril Alaihi wa sallam Yang berkata ulama Di saat itu menambahkan kesucian Di atas kesucian Sallu alaih Allahumma salli wa sallim Wabarak alaihi wa ala alaih Khawatir halimah tu sa'diah Dipulangkanlah Rasulullah Ketempat ibunya Sayyidati Aminah Kemudian Sayyidati Aminah Mengajaknya untuk berziarah Ke Al-Madinatul Munawwarah Berziarah Kepada ayahnya Sayyidi Abdullah Dan berziarah Kepada keluarga ayahnya Yang berada di Madinah Sepulangnya dari Madinah Sayyidati Aminah pun wafat Kemudian Rasulullah Kembali ke Mekah Bersama seorang wanita Namanya Barokah Siapa Barokah Barokah adalah Budak ayahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang menjadi warisannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang waktu ingin dimerdekakan Rasulullah Tidak mau dimerdekakan Namanya Barokah Barokah senang mengurus Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Rasulullah Diasu oleh Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Di usia delapan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Harus kehilangan Kakeknya Abdul Muttalib Jadi ujian Nabi ini Berat Para hadirin dan hadirat sekalian Lahir Tidak sempat melihat ayahnya Usia enam tahun Ibunya wafat Usia delapan tahun Kakeknya wafat Kemudian diasuh oleh Abu Talib Abdul Muttalib Menitibkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Abu Talib Pada dasarnya Paman-paman Nabi berebut Ingin mengasuh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi pilihan jatuh Kepada Abu Talib Sementara Abu Talib Keluarganya banyak Dalam keadaan ekonomi Yang berkecukupan Dititibkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Maka Abu Talib Menyampaikan kepada Rasulullah Saya akan berusaha Menggantikan ayahmu Menggantikan ibumu Dan menggantikan kakekmu Dan saya akan menjadi pamanmu yang baik Sallallahu alaihi wa sallam Wa barik alihi wa alihi wa alihi wa alihi Saya akan beritahu Terima kasih segera Henungan Sekolah Benungan Baik Terima kasih telah menonton!